Nama Arya Syaloka dan Amanda Manebo memang santren dikenal sebagai pasangan silahsi berkat peran mereka di sinetron ikatan cinta Baru-baru ini kedekatan keduanya justru jadi perbincangan Lantaran diduga mengalami cinta lokasi Beberapa waktu yang lalu pakar Supernatural Kibule mencoba untuk melihat hubungan yang terjalin antara Arya dan Amanda Ia terang-terangan menyebut jika Amanda dan Arya memiliki aura kuat yang saling melengkapi Arya sendiri disebut memiliki rasa terpendam dengan Amanda Manebo Keada hubungan tapi ada sedikit rasa dari pihak Arya Syaloka kepada Amanda Setelah video yang menghiburkan dimana Arya Syaloka mencium lengan Amanda Manebo keduanya masih bungkam Hal ini membuat netizen hilang simpati dan mengasihani putri aneh yang harus makan nati dengan tingkah suaminya Sosok paranormal viral titisan Nyai Ratu Kidul sudah sering meramalkan nasib artis dan jarang ada yang meleset Ia mengungkap potongan artikel yang mengatakan putri aneh tak pernah jemburu pada Arya Syaloka Namun ia justru membongkar kalau apa yang dikatakan putri aneh adalah kebohongan Ia menyebut rumah tangga putri aneh dan Arya Syaloka sempat retak Namun air itu sengaja disembunyikan Bukannya sering ya jemburu dan berantem bahkan sampai diam-diaman Tapi memang ini istri yang paling baik Selalu berusaha nunjukin ke publik kalau rumah tangganya baik-baik saja Para normal itu juga sempat meramalkan kalau Amanda dan Arya akan baber Namun mereka sudah menyadari kalau hal itu salah dan mereka memutuskan jaga jarak Dulu di awal-awal sempat saya baca kalau Amanda sama Arya mereka belum ada rasa apapun Kecuali hanya profesional kerja saja Tetapi lama-lama kebawah perasaan rasa itu mulai tumbuh dan bersemi Cuma walaupun begitu mereka berdua sama-sama sadar Kalau itu salah dan sampai saat ini mereka tidak ada hubungan Walaupun keduanya sudah sama-sama saling mengungkap Sekalipun mengungkapannya dengan nada bercanda Masih sudah tak ada hubungan Samparan normal justru menduga jika rumah tangga Arya dan Putri tak akan berjalan lama Untuk rumah tangga Arya dan Putri yang saya baca gak akan langgang Tapi semoga yang saya baca salah ya Dan semoga rumah tangga makin bahagia ke depannya Karena Putri anak adalah orang yang baik banget Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!